Kepemirsa, empat orang ditemukan tewa saat melakukan perbaikan sumur di perubahan Valencia, desa Medalo, yang diduga menghirup gas beracun. Dalam penjadian ini memakan korban empat orang, dua di antaranya pekerja sumur dan dua lagi merupakan anak sekolah. Menurut keterangan Kaposek Jambi luar kota AKP Osi Tanggang, terjadi kecelakaan kerja saat melakukan servis sumur. Para pekerja tewas diduga menghirup gas beracun dari dalam sumur. Menurut keterangan dari empat orang korban dalam kejadian tersebut, di antaranya dua pekerja sumur dan dua anak sekolah bernama Yoga dan Aryeh, yang berasal dari sekolah SMA Negeri 1, Kota Jambi. Anak sekolah tersebut ingin menolong orang tua yang sudah tergeletak di dasar sumur yang telah terlebih dahulu menghirup gas beracun. Tetapi tanpa diketahui Yoga dan Aryeh, ternyata sumur tersebut mengandung gas beracun, sehingga menyebabkan mereka juga ikut tidak sadarkan diri, dan keempat orang korban semua meninggal dunia. Di mana dua orang dari korban ini adalah anak sekolah, anak SMA Negeri 1, Kota Jambi. Jadi pelancar sendiri berawal dia mau menolong, mau membantu orang tuanya yang bekerja di dalam. Tapi karena memang di dalam sumur ini sepertinya ada gas beracun, mengakibatkan nomor korban kedua, ketiga, dan keempat yang terakhir, semuanya terjatuh, maksud di dalam sumur. Nah, penggali sumurnya apa? Penggali sumurnya ada dua orang. Dua orang, jadi dua ini pelajar. Jadi karena dia mau menolong orang tuanya yang berada di dalam sumur, ternyata sumurnya sendiri mengandung kandungan gas, gas beracun, itu mengakibatkan tempat korban meninggal dunia. Nah, namun untuk lebih lengkapnya nanti pihak rumah sakit. Jadi semua korban ini dibawa ke rumah sakit baik arah Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan baik secara luar maupun secara dalam. Korban semuanya telah dibawa ke rumah sakit baik arah Polda Jambi berhasil mengamankan satu orang persahabat berinisial KMF kasus perjudian konvensional judi Toto Gelap berumur 19 tahun. Kini tersangka diancam 10 tahun penjarah dan dendam 25 kisah rupiah. Tetapi gas telah dipastikan beracun. Menurutnya, gas yang ada di dalam sumur sudah dapat dirasakan dari atas permukaan sumur. Sementara itu, pemirsa dua salam kram Jambi menjadi tersangka atas pembukaan kasus proposi Sipu 7 Online. Para tersangka ditangkap kedapatan mempromosikan juta online di atas media sosial dan di Instagram. Dari perbuatan dia tersangka berhasil meraukuntukan juta rupiah.